Presiden Jokowi Dodo menunjukkan perubahan sikap terkait wacana putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jika menyimak pernyataan Jokowi lima bulan yang lalu, tepatnya pada 4 Mei 2023, ia menyebut wacana Gibran berduet dengan Prabowo pada Pilpres 2024 tidak logis. Alasannya, saat itu Gibran belum cukup umur, serta baru 2 tahun menjabat wali kota Solo. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis aja lah. Jawaban Jokowi lima bulan lalu memang masuk akal. Secara regulasi, Gibran memang tidak bisa maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sebab, UU Pemilu mengatur bahwa syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Sedangkan Gibran baru berusia 35 tahun saat itu. Namun, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review agar pengalaman menjadi kepala daerah bisa menjadi syarat maju Pilpres walaupun belum berumur 40 tahun. Pada Minggu 22 Oktober 2023, Gibran resmi didaulat menjadi bakal cawa pres dari Prabowo Subianto. Jokowi pun merestui langkah anak sulungnya tersebut. Sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah dibutuskan oleh anak-anak kita. Bapak setuju gak Pak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Terima kasih telah menonton!